Renungan Harian Suara Alfa Omega, Hari Rabu 6 Juli 2022, Wahyu 9, Ayat 6 Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Jika seorang manusia dibebaskan untuk menggunakan free will atau kehendak bebasnya, maka dapat dipastikan dia akan lebih memilih hal-hal yang bisa memuaskan nafsu kedagingannya. Tidaklah menghirankan, bila mereka yang berada di luar Kristus hidup dengan sembarangan, sebab mereka yang mengaku Kristen pun nyatanya masih banyak yang tidak hidup di jalan Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa moral manusia semakin bobrok, Tanda-tanda ini sebetulnya semakin meyakinkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Satu hal yang pasti adalah, lebih baik bila kita tidak mengalami masa sengsara, sebab pada saat itu murka Allah dicurahkan ke atas bumi. Kita sebagai orang-orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, pasti akan menggunakan kehendak bebas dengan bijaksana. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, gunakan dengan sebaik-baiknya, hiduplah kudus dan melakukan hal-hal yang benar. Dengan demikian, bila tiba saatnya Yesus datang ke dunia, kita akan diangkat ke sorga dan dibawa masuk ke dalam hidup yang gekal. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih jikalau saat ini kami kembali diingatkan akan pentingnya untuk hidup kudus dan benar. Kelak pada saat Yesus datang kembali, maka kami akan berjumpa dengannya untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.